Saya bilang di depan menterinya, Anda punya uang 400 triliun, sekarang 505 triliun untuk pendidikan dan kebudayaan Untuk menciptakan budak-budak beradaban asing Anda lihat berapa dana kebudayaan dari 505 triliun? 1,5 triliun, itu 0,1 per miliar Untuk mengurus jutaan, zeniman, pekerjaan budaya, komunitas budaya, taman budaya, museum-museum, situs berubah, malah 2.000 perang tahun 100 triliun Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya tidak perlu mempandang lebar, kita bersilakan Proyek kasih patah untuk mempati kursi depan Mas Radar Dan Mas Radar, silakan ke depan sini Sini ya Baik, sebagai pengantar saya kira kita Atas nama DKM, Pak Erwin, kita bersyukur Tapi ya, beliau milik kita Belik Bagaimana mereka bisa mengamati kebudayaan Mas Radar disuruh bicara tentang kebudayaan kismak kasar Tapi saya kira beliau ini Ya, pendidikan Perancis Dan banyak Intens meneliti Soal esai, soal sastra Soal kebudayaan Seumum Dan kita yakin Beliau Memberikan sesuatu yang Enak, yang nyaman Untuk di dengar Saya kira dalam Persoalan Pergumulan kebudayaan Strategi kebudayaan Setelah masyarakat Pak Kasim Banyak Berkecimpun di dalam Bidang kebudayaan Tuhan disini Tulisannya Diperbagi Ketia dan ditunggu-tunggu oleh masyarakat Saya kira itu pengantar saya Memang Pesertanya sedikit mas Tapi itu Setelah minoritas Pemerhatian kebudayaan Dan Over kebudayaan Ya, tidak terlalu banyak Sekiranya Dan kesaman-kesaman Penggerak-penggerak kebudayaan Tidak terlalu banyak Mungkin mulai dari Provifikasi mata Bulu Silahkan Terima kasih 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 penjelasan, itu gedung pada tahun 1800 ada kameramen ini kepada calon wadi kota itu juga saya bilang, kalau Anda menar tidak historis Makassar sulusnya secara kesubuhan itu harus selalu tampak di dalam kota kalau tidak ada, itu bukan kota yang baik saya tidak akan merinci budaya-budaya kita, tapi di depan saya ini, Pak Rakan orang-orang budi di Simakasa kalau ada yang lain, mungkin orang Mata itu juga budi Simakasa kalau ada yang lebih jauh lagi, Ndowu itu juga budi mereka mengenal saya juga tidak mau sebut apa-apa nilai budaya terlalu banyak pandangan saya saya membaca Al-Quran dalam Al-Quran ada redaksi yang kita biasa sebut yaitu Al-Ma'rifat Al-Ma'ruf dan Al-Mongkar Al-Ma'ruf dan Al-Mongkar Al-Ma'ruf dan Al-Mongkar itu sedara-sedara tidak dari langit karena Al-Ma'ruf artinya yang dikenal yang dimaksud ialah yang dikenal baiknya oleh masyarakat akan disebut Al-Ma'ruf sedangkan kebalikannya Al-Ma'ruf dan Al-Mongkar artinya yang ditolak maksudnya ditolak oleh masyarakat itu karena nehatif maka ma'ruf dan Al-Mongkar itu tidak dari langit yang dari langit itu kode etiknya saya karena ma'ruf dan Al-Mongkar itu kita geluti itulah yang kita katakan kebudayaan itulah tradisi tradisi yang baik tradisi yang positif diberi kode oleh langit bahwa support Al-Amru bin Ma'ruf support itu yang ma'ruf hancurkan dorong orang untuk melakukan yang ma'ruf itu saja yang dilakukan dari langit kode etik demikian juga Al-Mongkar pandai unik cegah orang melakukan kebiasaan kebiasaan yang buruk jadi ma'ruf dan Al-Mongkar itu itu kita geluti itulah tradisi kita yang positif kita katakan ma'ruf dalam hal yang negatif kita sebut Al-Mongkar ditolak dari kebudayaan kita itu memang ada dua semua kita tahu ada yang positif ada yang positif saya pernah diajar masih sempat diajar kebudayaan istirahat dan takdir dan isyahabalan masih sempat dia di cipta kita kita pas dasarnya beliau masih mengatakan dia masih hidup suaranya lantar beliau mengatakan bahwa dalam kebudayaan itu ada inti kebudayaan pusat siapa yang ada di inti kebudayaan dan mengenalikan pusat kebudayaan itu maka dia memwarnai pergumulan kebudayaan kalau kita bicara soal baik dan buruk dalam pandangan yang disampaikan kebaikan itu harus menjadi inti nilai-nilai budaya kita yang baik harus menjadi inti dari kebudayaan itu kalau dia tidak di inti maka dia di pinggiran kalau ada diskusi atau dakwah saya mengatakan tugas para nabi khususnya nabi Muhammad bukan mengislamkan semua orang di zaman ini tapi kita berangkat setiap nabi mendapat pesan kebaikan itu dengan bekerja keras selama masa kerasulannya kebaikan itu yang tidak menjadi inti kemudian kita mengenalnya sekarang sebagai peradaban madani peradaban madina sampai nabi meninggal tidak semua orang arab juga di sekitar madina islam masih banyak suku-suku tetap pada kepercayaan mereka cuma karena nabi mantap dalam kepinggiran maka dia diakui oleh kepala-kepala suku itu kepemimpinannya sebagai kepala atau wadikota madina ada kontrak dan nabi menghargai mereka tetap pada kepercayaan demikian juga kebudayaan yang buruk bukan tugas kita menghabiskan bukan tugas kita menghabiskan kebudayaan yang buruk tugas kita budaya-budaya yang baik itu kita kirim menjadi inti kebudayaan supaya dia mewarnai memberi inspirasi pada bergumulan manusia dengan diri berbanding budaya yang nehatif tetap ada tapi dia di pinggiran dia tidak memberi efek yang besar terhadap diri berbanding jadi orang seperti saya mungkin saya dianggap iberat karena saya tidak kenal sensitif melihat budaya-budaya nehatif apalagi bukan hanya ada di pinggiran apalagi dalam artis tumbuhnya di pinggiran dengan kasar misalnya lain kalau dia ada di pasar sentral ada di Morpah bukan itu budaya yang buruk itu ada di Somba Horpo budaya yang buruk itu kan mungkin harus berlisah tapi kalau budaya yang buruk itu memang tekstual memang ada di pinggir-pinggir kota saya apa dia tidak akan memberi pengurutan seterusnya apakah budaya Bugis Makassar masih ada kalau Anda memperhatikan apa yang saya bilang dari para pengantar bahwa kota yang baik adalah jejak historis jejak historis dari sejarah lokal yang itu kelihatan apakah itu bangunan apa itu gaya hidup apa itu menyanyi-menyanyi apa itu membaca puisi kalau gaya lokal yang positif itu masih kelihatan dalam hidup kita sekarang berarti budaya itu masih hidup tapi kalau Anda melihat budaya itu sudah sama-sama bahkan banyak yang hilang berarti budaya itu hanya ada di dalam buku lontar hanya ada dalam literatur di fakultas-fakultas kita bisa baca kita bisa terima kasih hanya ada di pepustakaan guru yang bisa baca situ si paka tau si paka lebi pada ini pada elok resupat angmang ini halomo halete amasye dewata itu kita bisa baca tapi apa orang di luar itu yang ribut dia pun ribut ke publik tapi terus dia bisa beri dari keluar si paka bingung orang halen decehnya kau salah aku aku ini yang salah aku 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 kita sudah lihat dia mengakui kesalahannya meskipun kita dinyatakan oke sudah selesai itu berarti budaya kita masih hidup kalau ini mbak-mbak tidak lihat ya itu dalam literatur sekitar kontrak di fakultasnya Bisa dibaca itu apa itu masih ada itu bisa kita periskan khususnya di kita saja apakah budaya Bugis Makassari itu masih melengkapi saya masih apakah saya matakan toleransi seperti yang didengung-dengung kata-kata maupun Ishak nilai rasa bahkan Pak Ishak matakan tidak cukup toleransi tapi menerima adaptasi kata Pak Ishak tidak cukup toleransi tapi kita menerima lahir-lahir eksistensi orang yang berbeda maka orang yang buruk itu kita terima ke hadirannya dan kita berkomunikasi dengan baik orang yang buruk itu Pak Ishak dulu bilang begitu jangan toleransi karena masalah toleransi semuanya beratnya itu ketika pengalaman untuk berteransi itu menunjuk diri kita menunjuk diri kita wah susah kita tidak berteransi ketika kita ingin dapat toleransi jadi susah pakaian susah pakaian pakaian eh bata lain dan mengulih kenapa kan itu sekal toleransi-koleransi berarti budaya itu tidak hidup dan terakhir dalam pandangan saya bisa dikoreksi budaya yang baik itu bergerak menuju tingkat yang canggih menanjak mencapai puncanya dan itu yang kita sebutkan peradaban yang tinggi jadi bagi saya peradaban itu bentuk canggih bentuk paling umpun dari kebudayaan itu sendiri kalau dia tidak mencapai tingkat peradaban seperti itu maka dia sama dengan budaya yang lain dia tidak bangsa masyarakat yang memiliki kebudayaan itu tidak menjadi bangsa yang unggul apa artinya unggul? super power dari semua segi anda tidak bisa ancak negara super power semua segi anda tidak bisa ancak karena saya dari ibu In ya sama siswa saya tanya coba anda sebut negara super power cepat mereka matangkan misalnya Amerika Serikat dia cepat mereka Inggris dia cepat menyebut Jepang dia cepat menyebut Australia lalu saya lalu saya kasih pertanyaan yang kedua coba sebut satu negara Islam karena anda Muslim yang super power mereka tidak segera menjawab mungkin sulit tapi memang sulit karena saya tidak jelaskan bahwa negara super power satu aspek bidang kehidupan dari bangsa itu tidak bisa anda ancak militer tidak bisa ekonomi tidak bisa sosial mereka sangat disini apalagi tidak mungkin anda ancak tapi kalau negara kita bisa diancak dan kita takut diancam pada segi itu kita belum super power kita belum super power negara super power memiliki peradaban yang tinggi bagi saya peradaban yang tinggi itu dua sayangnya sayang pertama itu disiplin yang dalam bahasa agama dikatakan akhlak akhlak yang baik bangsa yang maju memiliki disiplin pribadi juga disiplin sosial disiplin sosial apa benar atau tidak saya baca di hari hari itu pekerja-pekerja yang dikerahkan oleh pemerintah Tiongkok untuk membuat rumah sakit di WUH dibayar karena ini daerah darurat sekali harus membuat rumah sakit dibayar dengan biaya gaji yang tinggi kalau mau dibayar semua mereka menolak maka bayaran ini tidak layak kami miliki kami adalah rakyat dari negara yang sedang menghadapi musibah maka pekerjaan kami ini kebaktian kami kepada bangsa dan negara kebaktian kami saya keringin saya keringin dia keringin juga begitu Jepang tidak akrab dengan Tiongkok baik secara historis yang pernah dengan satu menjaga yang lain tapi sekarang kadang-kadang menjadi konflik tapi dalam kasus Corona ini Jepang menawarkan banyak kebaikan kepada Jepang seolah-olah tidak ada masalah yang wali kita simpan dulu masalah yang lain itu bangsa berperadaban kalau tidak di buku tinggi kan Jepang masih memberi waktu visa kepada orang-orang Cina yang ada di Jepang mungkin kita habis dikasih tengah waktu lagi untuk memperpanjang kita di sini belum waktunya orang Cina yang ada di buku tinggi segera pulang ke buku mana budaya luhur kita mana budaya luhur kita jadi contoh segitu karena saya tidak mau mengatakan kukis Makassar juga mungkin begitu kukis Makassar juga mungkin begitu terakhir sekali kalau kita mengatakan bahwa nilai-nilai budaya kukis Makassar itu memang masih ada coba kirim nilai budaya Makassar itu ke tingkat yang canggih itu tadi misalnya misalnya yang gampang saja adakah monumen si Pakatau si Pakatau dan semua orang bisa biar dan mengerti apakah adakah hotel diberi nama ini padanya padanya jika padanya padanya hanya untuk mengingatkan itu bentuk fisik tapi tentu dalam bentuk yang menfisik perilaku tidak ada di lontara ada di buku-buku peristakaan, tapi yang dibilang oleh buku lontara dan peristakaan itu kita lakoni dalam setiap hal berarti budaya itu belum tapi kalau itu mulai tidak ada alaran kata Pak Erdo terima kasih selamat datang terima kasih provokasi provokasi mulai hangat saya kira ini ya biasa provokasi memprovokasi kita semua dan tadi juga Pak Erdo mengatakan kalau budaya itu mau hidup budaya itu harus berfungsi Pak Kasir mengatakan budaya itu harus dibawa ke tempat yang cari itu bisa mengejutkan untuk diskusi sebentar mas Radar silahkan oke selamat menikmati warahmatullahi wabarakatuh saya mau salamat dulu mau pakat saya mau pakat dulu salamat dulu saya kira saya tidak berhubungan waktu itu mencari Pak Kasir untuk dikumpulkan budaya dan memosinkan dia sebagai sahabat ternyata ternyata pemutkirannya yang dibuangkan saya berhubungan kita seperti bersaudara lama ini terus saja dikatakan makasih itu semuanya terpaham itu dijakut profensial kalau manusia ini penting jadi saya perlu jadi bicara makasih ini masalah sendirian kita juga berhubungan selain teman kita nyambungnya bagaimana kita berhubungan tapi yang jelas apa yang dibercara sama yang menghasil itu berhubungan dari dulu sampai perhubungan sama kubin itu tidak susah agama islam itu harus berhubungan tidak ada urusan dengan kontroversi dan yang lain begitu kita berhadapan dengan orang lain hidup dalam hukum yang sekuler kalau kita ingin bertemu dengan orang lain yang orang lain hidup ahli matematika ya kita berhubungan ahli matematika yang universal yang sekuler psikologinya ya psikuler ya artinya ekonomi universal tapi banyak kita harus berhubungan begitu ngomong psikologi psikologi saya islam ngomong ekonomi 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 saya ya bahkan prakteknya sama aja tidak berhubungan 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 islam juga aslinya awalnya dari orang-orang binani cuma kita berhubungan sampai sahabat pun pakai islam ya klaster perumahan islam semua islam dia mengislamkan sesuatu yang di dalam dia itu sama saja tidak mengenai islam jadi sekiranya kita juga mau bicara mengenai islam itu sebabnya persoal soal iman itu persoal tapi begitu kita bisa bergaul dengan orang lain itu sosiologis begitu masuk kalau menurut saya fikir itu sudah sosiologis kamu sholat bersama itu urusannya bukan sholat bersama terus keluar di menerima Anda mau sholat bersama 180 orang tapi kalau sambil bikin sering buah atau bikin hutang tetap harus tidak diterima tetap harus bersama tapi penting sekali kamu sholat bersama karena disitu bersosialisasi karena agama islam mengajakkan kita untuk warna sarapan karena pas sholat jumat diwajibkan kamu sama lingkungan sejumat tidak ketemu bagaimana ketemu kan lingkungan sejumat sampai dua saat tidak ketemu ketemu itu dikasih lah itu sebagian normal mau dosa mau apa sampai ada yang ketelisut dan menyesatkan ini ini memang besar kalau sholat sudah berapa itu 80 kali lipat dari sholat di masjid di asa kalau di al-istih kelahan itu 8000 kali lipat setiap orang mau sholat bawa al-kulator sampai seperti itu artinya kepentingan kita bersosialisasi bermasyarakat karena di ar-rahmat amil al-rahmat seperti itu seumur hidup kalau bisa kumpul seluruh mati itu dihormat kalau bisa tidak bisa jadi usul sosial diusul sosial kita panggil maizman itu sangat tua nasibnya patuan-patuan lain seperti itu kalau soal sampai ke persoalan beberapa lain termasuk pengertian tentang peradaban ini berantem kalau di semua maizman tentang peradaban tapi gila-gila ngapain apa yang ada maksud dengan paradaban para paradaban jadi dia kulminasi dari pencapaian sebuah kebudayaan nah kebudayaan disini walaupun saya itu semacam agregat kebudayaan kebudayaan yang ada di dalam jadi kalau kita ngomong kebudayaan tubis itu sebenarnya kan diberhasil kebudayaan kebudayaan kecil yang sebelumnya ada kebudayaan kebudayaan yang negatif keaturan yang menerbitkan sebuah berjudian itu dia akan pernah hilang selama dia berlaku manusia dan hanya manusia yang menerbitkan kebudayaan karena hanya manusia memiliki akal tidak ada kebudayaan kebur dengan mawar beraturan kebudayaan itu selama manusia yang memiliki akal bagaimana akal memberi kapasitas kebolehan atau jahiz atau the freedom of dia bisa berbuat baik tidak mungkin baik terus jadi produk negatif dan positif itu jalur selamanya akan tinggal bagaimana masalahnya semua kebudayaan itu bisa mengeksplorasi kebaikan bisa bisa mengamplifikan segala kebaikan bisa mengoptimalisasi kebaikan agar yang keburukan itu bisa terkurangi dihilangkan juga kalau saya lihat pada sebenarnya berapa berbeda kebudayaan kontiniental yang berusaha menimpis atau menindas atau menghancurkan menghilangkan kebudayaan yang datang kita di kebudayaan kita kebudayaan itu menerima kebudayaan negatif dalam pengertian dia itu diakomodi tapi diharanti di apa namanya dilokalisir dibatasi kamu mau judi sebelah sana jangan ganggu masyarakat ya kan jika terus kalau judi kayak kita habus habis pelacuran habis habis itu malah mangerak di tiap rumah dan itu cenderungan manusia yang negatif itu harus tidak nah ada kearifan dari tradisi bahan kita kalau saya belajar dengan masyarakat baik seperti itu ya kayak misalnya kita punya anak tiga yang berarti mbak relo ya kan yang masuk kita buang tetap kita terima jadi anak ya kan padahal kerjaannya berarti gak dengar bobas tetap baik anak aku kan begitu kan begitu artinya dia aku mudir dia berikan bagaimana caranya pada akhirnya dia bisa kembali pada kebaikan kebaikan luar tidak tidak dengan cara memusnahkan tapi kalau ada lihat film-film Hollywood film Alphard Al Capone dan yang lain-lain itu kejahatnya menghabis kejahatannya yang ternyata tidak pernah habis tetap hanya jahat malah tambah jahat dan jahat itu terselung dalam kebaikan nah itu yang sangat menarik dan yang lebih menarik dari itu ketika kita menyebut bahwa keburukan ketidakbaikan itu berada di perifeli dalam sejarah berada apa dan kebaikan itu adalah mainstream adalah sihat dalam kenyataan sekarang posisi itu tidak berbalik kebaikan itu marjinal anda beriksa dalam prihidupi di pasal ya mulai dari cara berpikir cara bersikap cara berhidupi yang namanya mainstream atau sentus itu adalah hal-hal yang dalam kebudayaan kita kita tolong kita anggap mengkhianat di orang-orang yang menyebabkan bela itu justru menjadi korban dari kekuasaan dan kekuatan orang mainstream yang justru dilakunya tidak baik semakin tidak banyak orang baik ini marjinal contohnya ruangan ini makin sedikit dan tuai-tui itu orang marjinal dihadap karena disini saya pun saya pun rasa terhadu ketika Pak Erwin memberi pengalaman ini orang marjinal tidak diperhatikan oleh wali kota tidak dikasih biarnya kedua seadanya gedung tua yang tidak di renovasi catnya melupas di mana sementara wali kota menikmati hasil kebudayaan yang diproduksi oleh setidaknya bahwa wali kota dan masyarakat apa Makassar ini merasa dirinya pengukiskan Makassar itu kan produk-produk artistik yang dikeluarkan milik kita tapi kita justru di periferika di singgir tadi terus dia membuat program yang menurut saya program itu luar biasa yang saya belum berangkat di Dewan Kesinian itu program bagaimana caranya bagaimana sumber daya sumber daya manusia finansial apa bisa terlaksanya kalau itu bisa terlaksanya pindah saja dari Jakarta jadi Dewan Kesinian 18 miliar disini gak ada 18 miliar gak punya program 18 miliar saya marah besar disini projek sama sekimu disini gak ada anggaran program luar biasa itu luar biasa saya selalu nah apakah itu semudah baru disini hal-hal tersebut bisa merevivalisasi revivalizing reviv reviv bukan revitalize tapi menghidupkan kebudayaan sudah mati saya menjelaskan sedikit Pak Lasin kenapa yang sebut dengan kematian jadi kematian kebudayaan kita itu kira-kira sudah berlangsung satu abad berpindah itu gara-gara kolonial dimulai secara sistemik fundamental itu dimulai oleh politik ekris 1901 ketika mereka membuat komisi bacaan rakyat dan lain-lain bagi kustaka apa yang dilakukan oleh komisi bacaan rakyat yang diisi oleh ada terbitan komisi bacaan rakyat dan balai kustaka itu hanya tulisan yang berbahasa melayu tinggi itu melayu official jadi melayu rendah melayu pasar melayu peranakan melayu kalangan melayu-melayu tidak diambil apalagi sastra sungguh jawa bukis berhutang padat bagi tidak diambil hanya melayu tinggi sejak itulah sastra kita yang disebut model hanya menggunakan satu ceris bahasa yang pernah hidup di negeri ini yang ditetapkan oleh kolonial yaitu melayu penulis bahasa penulis bahasa penulisan naskah prosa novel dari berbagai daerah bagasih saat itu peserta bahasa jawa dua ratusan sudah seratusan bukis koru alo patrak minang pepali luar biasa dan apa yang dilakukan tidak ada penguasa jadi itu sastra daerah terbunuh pada masalah tidak memiliki hak hidup karena pemerintah kolonial hanya memberi tempat bahasa official bahasa bubanyum yaitu melayu makanya saya sekarang bilang yang namanya saudara habis hasil dua ratus karya sastra karena frankfurt bufret itu minimal dua ratus karya sastra dulu bahasa hasil kalau gak bahasa jerman bahasa inggris itu kan kita kuat-kuat 200 miliar untuk penerjemahan dan penerbitan ya kan saya tetapkan bersama seri komite karya apa saja begitu kita dibuang apa dihapus diganti setelah seri komite baru itu yang muncul karya sastra yang beraliran kolonial itu tadi tapi beberapa nama pasti saya gak tidak ada Citor gak ada Saki gak ada Perang gak ada itu itu nama-nama ada bagar togel juga ada dua buku untuk di terjemahkan ada dua lupa dewan di sini sastra ditangkapkan aja bagar togel itu dua bukunya di terjemahkan oleh tim baru ini saya bilang siapa orang yang mengetahkan dua ratus karya sastra ada dua orang yang satu ikhlasnya itu yang satu berang berang siapa itu ada anak lulusan Hengman siapa 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 rekomendasi yang rekomendasi yang merekomendasi pun tidak artinya tragedinya itu karena saya bilang 200 miliar itu Pak Anda gunakan untuk menerjemahkan karya sastra sastra lokal tidak 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 ikuti apa yang karya besar kukus terbesar di dunia ini itu ada orang tidak yang bisa menerjemahkan dan biayanya sangat besar tidak yang kita punya 200 miliar perintahkan untuk terjemahkan dan terikat supaya orang tahu betapa kaya senti ini dan betapa kaya rotnya karakterisasinya lingkungannya sejarahnya tapi kalau kita mengambil pola erupian seperti ini yang cuma tetiron atau fenomenas bagaimana kita mau bersahin di tingkat dunia tapi benar-benar melihat karya lokal kita ribuan tahun usianya itu ini negeri apa sastra saya begitu berada kita diteriakan dengan politik kekuasaan sastra dibuat apa di support di nasi dibuat saya saya enggak bernaik kalah suara kalah jaringan kalah uang kalah tawar dan budgetnya sampai ketik ini kita berantem tapi lu pikir gua menerah gua boleh kalah tapi ya kita orang bukis orang bukis hati menyerah nah dari situlah pembunuhan itu terjadi karena apa yang secara sistemik diterapkan kolonial itu tidak hanya terjadi dalam usaha setakat musulnya modern di Indonesia awal abad itu itu juga membunuh sinitra diselam sombongan kalau sinitra diselam dimanapun itu menjadi pepacaran besar antara penonton dan petunjukannya gak ada jarak ya mau cleaningan apa renong apa gitu kan penonton bisa ikut campur nimpali atau bahkan ikut main yang main juga jadi penonton gitu nyapur tidak ada jarak begitu modern ada yang namanya sesi dia harus exercise di studio dan dia tulis don't disturb dia ingin menonton kita akan datang ke dalam teater dia bikin alienasi proses berkesenian itu menjadi studio teater taris seni lupa publik kalau mau lihat nanti lihat di galeri di gedung teater bayang pakai dasi sejati itulah kesenian kita ter alienasi dari publik pembunuhan ini kesenian kita sebagai bagian dari buku itu sistem saya bisa jelaskan secara sistem apakah itu terjadi di dua hal itu tidak sistem pendidikan kita silatus kumulunya itu basisnya kolonial sistem hukum kita kolonial bapak-bapak haloseksen dan awalnya kontinental saya tanya sama teman-teman ahli hukum berapa orang ahli hukum adat di Indonesia seperti zaman dulu berapa persen hukum adat itu masuk dalam kodex hukum idat hampir nol baru cuma disebutan kecil itu satu ayat itu tidak masuk sementara adat bersantisara 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 bersantis kita buruk itu semua ke Indonesia begitu integrasi antara adat dan agama adat tidak masuk agama tidak masuk agama taruh di pulang situ punya undang-undangnya sendiri yang mengatur kita dengan ratusan kalau menurut saudara pendagri itu kan ada 38 ribu undang-undang Indonesia itu kontinental kita itu pembunuhan karena kontrol kita itu ada di hukum adat yang berintegrasi blended dengan adat nah sistem pendidikan kita sejak paut sampai prolesor itu memang selalu memberikan semacam instruksi untuk jangan mengenali adat nyurus sejak apa kita diajarkan adat istiadat kamu ingur tupacara ini ritus ini ini gak ada begitu kemudian kultur kurban semakin kuat dan sekarang itu 59 lawan 41 dulu 70 30 ya rural urban sekarang 59 hampir 80 kurban 40 rural tapi rural yang juga udah urban nice gitu kan anda bisa bayangkan kita lupa semua itu sejak lama orang zaman udah bilang wong cowok ilang cowok kultur dicangkukkan sejak paham dan kita menganggap itu sebagai sumber identitas kita supaya kita menjadi masyarakat global itu tidak asing gue dari harmoko sampai pelatih sekarang ini menganggap teknologi baru kita terhindarkan dan kita harus terima padahal itu adalah alat disemenasi dan inspirasi yang luar biasa jadi kemudian kita tidak lupa dan kita seperti tidak mengelak bahkan menganggap itu sebagai kewajiban kalau kita punya cara hidup sama dengan orang di Yonk Tau ilmu maupun anda terus kemana kita kita hilang tak teridentifikasi seluruh kebuatan kapasitas kemampuan yang dimilih oleh adat kristirah kita tidak menjadi super dari daging padahal ribuan tahun adat istiadat itu membuktikan dirinya survive bukan hanya survive develop berkembang kalau enggak mengalirkan karempa tinggal omong kalau enggak enggak melahirkan laga linggo kalau enggak enggak melahirkan oh banyak sekali kekayaan adat dari buddhist berkembang tapi apakah kita pernah menciptakan yang sekuat itu selevel itu berapa lama orang-orang bugi dan berkembang tidak mencipta ulah atau mencipta baru karya-karya bodoh dari apa dan yang lain-lain ada satu apa satu apa asib dan dua dan lain-lain kita mati dan obligor utama yang harusnya concern dengan itu karena dia tahu kebudayaan adalah senjata utama bangsa ini adalah satu-satunya kemampuan dan kapasitas yang membuat dunia standing official dari peratusan tahun yang lalu dunia standing official hanya pada kebudayaan dan kesenian bukan ekonomi politik militer apa bukan tapi kesenian dan kebudayaan tapi justru obligor yang bernama government tidak berbuat apa-apa malah jadi komprador dari kepentingan anda mau aku mengecam pendapat saya ini saya bisa buktikan faktual dan akademik mereka menjadi komprador karena banyak regulasi banyak kebijakan justru yang memberi izin kepada itu memperluas itu saya bilang di depan menterinya anda punya uang 400 triliun sekarang 505 triliun untuk pendidikan dan kebudayaan untuk menciptakan budak-budak beradaban asli anda lihat berapa dana kebudayaan anda ada 505 triliun 1,5 triliun itu 0,1 per mil untuk mengurus jutaan seniman pekerja budaya komunitas budaya taman budaya museum-museum situs berbualan 2,5 triliun berapa 1,5 triliun ini bukan pembinaan lagi ini pembunuhan budaya gak bisa jawab bersih SPS dan itu yang terjadi sekarang gak ada uang itu di DKN di Dewan Kesenihan Semarang di Dewan Kesenihan Medan kritik gak ada pembunuhan ini berlangsung yang intensif menangkanya saya jangan disebut budayawan jangan sekali kali menyebut saya budayawan saya malu apa yang saya telahukan pada budaya saya itu cuma kuncennya dari budaya ini udah saya karatur mau dikubur mau dikubur masih ada yang memastikan kematian saya bilang di depan partai-partai itu para pembunuhan partai kalau hati mau memastikan kematian langkah itu rapuh banyak saya bisa sebutkan upaya-upaya benar-benar untuk membasmi kebudayaan kita karena disitulah kekuatan Pak Kasih masih angkatan Pak Arki dan yang lain-lain masih kuat budaya itu begitu hidup di zaman sekarang Anda tidak berdaya Pak powerless jadi milenial pemerintah seperti ini Anda mau ngomong sekontroversial apapun saya juga begitu tapi kami tidak berhenti mudah-mudahan Anda tidak berhenti bagaimana merevivalisasi ya kita mulai sesara persoalan saya kira para muda itu pandai berkumpul dengan patah saya juga di belajar di negeri bahasa beribah sekarang mengenai integritas dan lain-lain itu kan kuat sekali manusia itu cuma casing tapi yang benar itu adalah apa yang ada di dalam nah itu kan integritas semacam itu maruah integritas dari manusia ini kita hilang kita jual kita berberikan perjual berikan kita pelacurkan sekarang mau dipakai kemana negeri dengan kebanggaan-kebanggaan semua ketika sentrum justru menjalankan apa yang tidak baik yang baik di pinggiran apakah orang pinggiran seperti pinggiran ini pendegar-pendegar tua lojang kuid dan tiai dia pening akhirnya tinggal bunuh diri mencari tiang-tiang dimana dan menghabisi hidup karena alasan hidup sudah tidak ada apa yang baik ada yang berkala yang mencoba berkuat apakah dia bisa membuat satu atmosferi baru dalam dirupan kebudayaan kita tidak tahu tapi usaha seperti itu ada the last man standing in culture dan itu kita harus lakukan di semua pelosok sekali lagi terakhir saya tidak mau mengatakan bahwa kalau semua orang seperti Hermin Kami kita masih punya harapan saya paling benci dengan katanya karena negeri dan bangsa ini ternyata dikenal dunia sebagai produsen terbaik harapan tapi tidak pernah mewujudkan jenuhnya nipo harapan lagi nah ternyata harapannya tidak terlaksana semua kita memproduksi harapan itu membuat kita mulai sekarang kita tidak kita berharap kita berkacau wassalamualaikum berbukti oke baik beri aplaus lagi yang sungguh-sungguh apalagi yang kita berdiskusikan ini habis semuanya disampaikan apalagi yang tersisa dari provokasi dari mas Tranda habis sampai di dalam sun-sun tulang budaya aman juga dirasuki jiwanya dirasuki oleh para predator-predator iya masih adik bagaimana caranya ramai-ramai bunuh diri siapa yang berani baik baik kita diskusi saja sesengaja tidak batasi waktu Pak Nitya bagaimana baik silahkan dari sini kemudian di sini baik maaf ya maaf ya terima kasih terima kasih saya langsung masuk ke pertanyaan blokusnya jadi untuk kepentingan kami yang ada di Makassar di sini kami coba berbuat kalau kita mendengar penjelasan para dan kayaknya kita harus putus asa kan tidak ya lemes karena begitu sistematisnya pembunuhan itu karena saya ketemu dengan paradan pada acara diskusi genusi dan kebudayaan di Jakarta makanya kami mengundang beliau karena beliau mengatakan pembunuhan kebudayaan kubis Makassar sejak zaman kolonial itu mungkin belum dibahas itu ya lulusnya ya singkat saja lalu berikut untuk Pak Kasing Pro saya dari sampai sekarang masih penasaran saya waktu kuliah di Jogja itu sempat menjadi ketua Lada Lido Lembaga Pengkaji Kebudayaan Mahasiswa di Jogjakarta kerjasama dengan Javanologi jadi saya juga banyak tahu tentang Tepos Liro Nanteng Nung itu karena sering dengan Pak Komajaya di Jogja yang penasaran saya sampai sekarang itu kenapa ya orang-orang kisimakasih itu kalau kayak kalau dalam seni suara itu dia penyanyi sorong dia sulit sekali bekerja kita kalau mengakui karya teman sendiri susah tapi kalau orang luar sudah mengakui kita rame-rame mengakui kayak lagalikur setelah tampil di New York dan di Singapur baru kita rame-rame ke sana sampai sekarang saya belum bisa jawab waktu saya kuliah di Jogja kalau mahasiswa itu diundang mahasiswa ikan ikan mahasiswa selatan kalau diundang untuk berdiskusi susahnya minta aku saya lebih janggu dari Pakas apa apa dia itu tapi kalau ada kumpulan berkelahian lima menit kumpul semua habis itu asrama lampu dihajar maksud saya Pakas seniman menghadap ke DPRD jadi kita juga di seniman di sini termasuk di daerah-daerah lain mungkin ada faksi-faksi atau apa apa kira-kira satu penyebabnya dan apa solusinya kenapa kita sebagai manusia berlis makasih susah sekali untuk bekerja bersama berkolaborasi bersinergi daripada individual secara individual mas Radha hebat-hebat penulis kita itu hebat-hebat sampai internasional parang tampil di dimana di Australia dimana di opera house di sini yang terbihan tapi di sini tidak pernah dibulas tidak pernah dibicara siapa siapa tapi dia diakuin di luar orang luar lebih mengakui kita nah jadi pas saja di sini pada pro kenapa manusia buis itu susah sekali bekerja sama mengakui karya sesama kepada orang lain yang terakhir ini sebagai kita semua juga terakhir penemuan di Maros itu tulisan-tulisan di bawah di dalam dinding itu mengguncangkan dunia karena awalnya adalah manusia pintar katanya itu dari Spanyol dan Prancis karena ditemukan tulisan-tulisan di gua di Spanyol setelah ditemukan di Maros di sini ternyata tulisan itu lebih tua yang ada di Spanyol akhirnya mengguncangkan arkelog di Belanda di Kanada dan di Amerika harus merevisi semua buku-buku sejarah itu poin saya adalah pemerintah kita sekarang mau bangun pabrismen dan akan diunggurkan untuk mengambil pabrismen pabrismen investor tidak mau bikin pabrismen di sana dan akan dua-dua yang adanya prasasti dan bukti-bukti sejarah itu akan begini nah maksud saya maksud saya di sini adalah Provokasi bukan didengar oleh para petugian-petigian termasuk bupati dan gubernur ini yang kami bikin tolong dan kita juga para seniman dan budayawan tolong disuarakan tolong jangan dibikin pabrismen ya semengkosual sudah mau merahmi bagi sana ini kan bahaya padahal dunia yang mengakui kita sendiri tidak artinya orientasi kita jangan kependek sekali saya kira singkat saja itu dari masyarakat kaginta pengguna manusia sejak dunia Pak Prof saya minta kenapa manusia manusia susah sekali terima kasih terima kasih terima kasih baik kita selesai saya mau menjawab Pak Herwin untuk pertanyaan kenapa Pak Kudus Makasih saya menjawab dengan mempermodalkan penjelasan dari Pak Radha kita menjelaskan tanya laporan apa itu kita akan menjawab mendapat jawaban geografis dari menurut kalau itu di Sulawesi karena yang kita tanyakan identitas kita spara mengatakan identitas yang kita hancurkan orang bubis atau mengatakan suka bekerja sendiri tidak berkolaborasi dan kita hancurkan kalau itu memang tradisi dia kalau umumnya memang begitu berangkat dari keterampai yang kita rusak tinggal dimanage itu dengan teladan diberi teladan dimana tradisi itu pas bahwa bermain sendiri bernyanyi sendiri tidak berkolaborasi dan kehidupan cocoknya di bidang dan kasih teladan dan kasih juga teladan kalau tradisi itu dibawa ke profesi ini Anda akan mengalami kesulitan giring saja di situ kita tidak tetap kita rusak jadi tetap dia begitu tapi nanti dia belajar kalau kita giring ke satu profesi kegiatan dia sadar sendiri ini tradisi saya tidak cocok kalau kegiatan seperti ini makanya teletis dia punya tradisi semua kali berat besar almarhum dan kita berdiskusi sampai dibicarakan dengan asyakansi itu dan saya keliling kemana-mana mengkambangkan asyakansi saya terus dikompas dengan almarhum nah itu waktu itu saya diundang ke rumah nyapa angri almarhum dia ada istrinya dan bata Dia kasih makanan kecil, saya kopi Saya tetapi tak izin, ya kan rohannya gitu ya Rasanya, saya minum kopi, saya makan kuenya Begitu saya makan kuenya, saya gelet, dia berdiri Amatnya, dia penuh Kamu saudara, kalau apa yang saya hidangkan Kamu makan kuenya, kamu saudara Dia menitikan air mata, saya sepuk Apa artinya itu? Artinya itu, orang purvis Adalah homo komunalis Homo sukses Bahkan tidak hanya di antara penguatnya dan yang Bahkan juga dengan orang lain Yang begitu dia memberikan penghargaan Kepada dirinya sebagai manusia Dengan berajar yang sama Kau saudara, apa yang terjadi pada kau Terjadi pada aku Dengan apa arti apa? Kita itu Sebenarnya para dasarnya masyarakat bahari Itu bukan individualis Apa yang kita lakukan Akan memiliki nilai yang sangat tinggi Ketika kita didikasikan pada komunitas Pada masyarakat bahari Itu masyarakat bahari Mau di Inggris, Jepang, mau di Yunani, mau di Yunani, mau di Yunani, atau di Yunani, itu masyarakat bahari Jadi di kita itu tidak ada yang menghasilkan trofik Tapi empati Begitu ada bencana ada apa Kita langsung bergerak Kita makan di sebelah kita ada yang gak makan Ayo makan bareng Kita kedatangan tangguh Gak punya apa-apa di rumah Kita pincang tetangga Untuk kita sajikan Itu dari Aceh sampai Papua udah saya ujung Kita ada-ada Karena orang lain Adalah risiko Orang lain karena kebangkian dari kita Itu yang saya katakan Gak punya risiko juga Kalau dia mengontrol teater Gak ada yang mengontrol tari Gak ada yang mengontrol lenong Gak ada yang mengontrol Gak ada yang mengontrol Emang aku tidak dibawa Mereka menganggap itu eksperimental Neorealin Di rumah tangga aja Gak datang sampai anak Itu biasa Tapi begitu Belanda masuk Muncul Australia Itu varian dari Lenggap itu Masih rakyat Tapi tuh Lihat Kalau mengatakan Itu sudah Umum Eh sorry sorry maaf Australia sama Amerika Menganggap itu masih Umum Rx khusus Ratga Ambalabalabar Tapi kalau Yang pertama Eh saudara tebu yang Mengatakan Itu homo sapiens Sapiens Indonesia nya MMH Manusia modern awal Karena sudah punya kultu Nah itu ada 60 ribu 70 ribu tahun Sebelum masa ini Sementara di dunia sekarang Ini diaku Sebuah teori Bahwa seluruh suku bangsa Di atas Selanek kemuka bunyi Itu berasal dari ibu Di Afrika Tengah Namanya Mother of Africa Nah dari situ Kemuat teori Out of Africa Yang filmnya Robert Redford Out of Africa Menciptakan bangsa-bangsa Sama Cina Jepang India Jerman Sama Indonesia Kata dia gitu Itu 50 ribu 60 ribu tahun yang lalu Nah Flora sih Itu hasil 10 ribu tahun Makanya Oleh Amerika dan Australia Dia direndahkan Dia direndahkan menjadi monial Padahal orang Kalau anda ke Manggarai Sekarang Itu masih ada Orang India sekarang Si KT-KT itu pakai salunan Nah itu kemudian Ditemukan lagi Satu penemuan Pertemuan genetik Antara Homo Erectus Dan Homo Dinovizium Terjadi pertama kali Di seluruh dunia di Papua Jadi percampuran genetik itu yang melahirkan suku-suku bangsa itu Tidak terjadi di Cina Pekinensis Atau di Afrika Terjadi di Papua Ini biologi molekuler Dari Eichmann Sama teman-temannya Dari Amerika dan Belanda Yang membuktikan itu Jadi persemaian bangsa-bangsa Sudah bangsa kita Itu ada di luar timur Saya dari luar bilang Ibu bangsa kita Lalu itu kan Abu Dinovizium Yang mendiami Pasifik itu loh Yang namanya Melanesia Polinesia Medanesia Sampai Abu Runjin Sama Apa yang di Selandia Baru Kalau itu orang Afrika Kapan jalan? Nah apa? Zaman ribuan Tahun sebelum masih ini Dia punya teknologi perkampangan Cuma orang sini Itu bukti arkeologis Dengan kapal berjatuh Ya orang bukti sudah buktikan Penemuan terakhir itu Orang pertama yang meninjauh Australia Iblis Bukan James Doe Layaran kita sampai kemana Terbukti oleh sesuatu Nah kalau orang Afrika Kita tidak membuat Pakai acara apa? Jangan kaki atau gimana Gak mungkin Pakai kapal Kapal jauhnya kita 3000 tahun sebelum masih Menurut arkeologi Kita sudah sampai pulau pasca Pulau terpencil Sampai tahiti Bahkan hawai Yang mengisi ini kita sendiri Tapi sejarah dunia Menolak Memendang itu Saya sudah pelajari Sejak dunia Sejak dunia Saya dipendang Dengan cara bikin pola dunia Yang Asia Tenggara itu Kalau anda lihat pola dunia Juru-juru Sejarah itu Dibujung Cuma Memel Bukan sungai Dibujung 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 Siapa penemuan ini Kalau diakui dunia Itu akan memalingkan Sejarah identitas Dan Asal usul manusia Ke negeri kita Apalagi Maros 4.000 tahun Bukan tulisan Gambar 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 Tapi Yang dijarah Manakuma Spanyol itu Ini yang putih Ini color Maros itu color Nah Anda bagaimana Membayangkan yang berada bersulawesi yang tidak tersentuh sama pendahulunya sahutan ini kan ini kan daerah yang tidak kena Aryan yang tidak kena India, kecuali Aksara Aksaranya Samsri dan Panawar tapi itu budayanya murdi tidak kena Aryan tidak kaya Kalimantan, Jawa, dan Sumatera itu dari mana? jadi memang ada banyak misi muli dari puluhan ribu tahun yang waktu sampai hari ini mungkin ada 200 misi muli terus kemana aja maksudnya misi kalau sambung yang misi cari link kalau tidak punya duit pemerintah tidak berduit tidak sama-sama berhasil kalau mereka butuh penemuan itu butuh klaim sebagai agendomisnya atau penemuan itu mereka punya duit, kita punya lahat, kita punya mau pemerintah ingin jenis mungkin yang lebih ditawar government hidup untuk dirinya sendiri kita harus memperoleh kebudayaan untuk waksa dan amanah yang kita berikan sama itu makhluk paling kurang hajar di publik ini yang namanya adalah mau saya teruskan lagi ya silahkan ya lanjut sudah segini aja deh kita berhenti dulu ya baik baik kita klik plus lagi kepada penggunaan 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 cukup saya kita berhenti dulu ya tidak ada saya bisa katakan ya ada saya bisa katakan ya paling tidak sehingga ustad ustad budayawan seniman itu memiliki misi yang sama yaitu apa? yaitu menampaikan kebenaran saya kira itu saja saya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih